Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat datang di channel aku dan di video kali ini Aku bakal answer ke kalian gimana sih Caranya untuk menghidupkan kembali Laptop kita yang udah lama banget di restart Jadi ini tadi laptopnya udah aku restart ya teman-teman Laptop aku tuh merek HP Dan udah hampir 1 jam aku restart Masih kayak gini aja teman-teman Sampain udah aku charger loh teman-teman Aku kasih charger supaya dia tuh gak low bad Dan ternyata dia ngasih harapan palsu Sesuai dengan merek dia itu yang merek HP teman-teman Oke Sesuai tutorial yang udah aku tonton juga di Youtube Pertama itu Kita cari dulu tombol restartnya disini Ini teman-teman tombol restartnya Kita klik selama 10 detik Oke Dia masih berproses Oh ya teman-teman Tadi aku mau cerita ini tadi udah aku matikan Cuman Setelah aku matikan aku hidupkan lagi Cara aku tuh tadi salah ya teman-teman Sekarang lama banget Oke Bakalan aku ulang lagi Disini bakalan aku klik selama 10 detik Oke teman-teman Tombol restartnya tuh Bismillah Oke Sampai udah mati dia teman-teman Merk HPnya ini Kemudian kita tunggu selang waktu 3-10 detik Lalu kita hidupkan lagi Laptopnya teman-teman Ini parah banget sih Udah hampir 1 jam aku nungguin Tadi juga 30 menitan Aku matikan lagi Cuman gak pake metode 10 detik tadi Langsung aku hidupin lagi Oke udah Sepertinya udah ya teman-teman Langsung aja kita klik Biasa klik sekali aja dia teman-teman Windowsnya Ya Dia bakalan terupdate gitu teman-teman Tadi parah banget loh teman-teman Hampir 1 jam Pertama kali gak 1 jam sih teman-teman Pertama kali aku restart Kemudian aku tunggu 30 menit kemudian Masih Getting off your windows Kemudian baru aku pasangin Ini teman-teman Charger Supaya dia gak lowbat Ya ini Karena baterai laptop aku ini Lebih ke lowbat ya teman-teman Jadi aku jarang pake laptop ini sih Kemudian Aku biasa Kalo mau mulai tuh restart Cuman Kali ini Pagi ini Beda banget Restartnya tuh lama banget teman-teman Nah Setelah 30 menit kemudian Aku matikan kayak biasa Matikannya Ya 3 detik mati Kemudian Aku hidupin lagi gitu Gak pake jarak kayak tadi Kalo tadi kan Aku matikan selama 10 detik Aku tekan Gini selama 10 detik Yang tombol windowsnya tuh Kemudian Aku tunggu lagi 10 detik Kemudian Baru aku hidupin sekali aja Nah Ini kita tunggu aja teman-teman Proses nunggunya itu Cukup lama sih Kita tunggu aja Ini kayaknya gak bakalan lama sih Kayak tadi Oke teman-teman Gak lama kemudian Dia bakalan Ya hitam sendiri sih Layarnya Tapi semoga aja Cepat masuk ke Menunya ya teman-teman Ini udah 1 jam lebih loh Iya teman-teman Kita tunggu aja Bismillahirrahmanirrahim Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Oke teman-teman yaudah ada kursornya Sekarang kita tinggal tunggu aja ya teman-teman Nah please wait Gating Windows 3D don't turn off your computer Kalau udah ada bacaan kayak gini Kita jangan matikan komputernya teman-teman Karena tadi tuh sempat aku matiin ya Sebelum aku matiin Dengan metode 10 detik tadi Udah sempat aku matiin teman-teman Tapi ini bakalan aku tunggu ya teman-teman Gak terlalu lama kok tadi Jaraknya Nah dia bakalan masuk Ya alhamdulillah Udah mulai masuk teman-teman Alhamdulillah Tapi harus sabar dulu teman-teman Pokoknya teman-teman Kalau misalnya udah lama gitu ya kan Kalian coba aja cara aku tadi Getting Windows nya lama banget Don't turn off your computer Kita matikan aja komputernya dengan Ngeklik tombol ini tadi teman-teman Tombol restart Ini gak nampak ya Pokoknya tombol restart tadi teman-teman Selama 10 detik Setelah 10 detik kemudian Kita tunggu lagi 10 detik Baru kita hidupkan sekali aja gitu teman-teman Lalu kita tunggu Ya nunggu Menunggu adalah hal yang membosankan Cukup membosankan ya teman-teman Tapi kita harus sabar Karena laptop aku ini juga Udah lama juga sih aku pake Jarang aku restart Sekalinya udah restart lama banget Nah teman-teman Alhamdulillah Akhirnya laptopnya udah kembali lagi Bisa masuk Setelah 1 jam nunggu 30 menit Kestak di Don't turn off your computer Aku matikan Kemudian hidupkan lagi Dengan metode 10 detik tadi Dan aku hidupin lagi Gak lama kemudian Gak nyampe 10 menit sih teman-teman Ya kan Kalian bisa lihat durasi video ini Sekitaran Ya gak nyampe 10 menit lah Aku ngidupinnya kembali teman-teman Alhamdulillah Laptopnya kembali bisa dibuka Alhamdulillah Dan disini aku bakal nge-refresh Dengan klik kanan Klik kanan disini ya teman-teman Keyboard Klik kanan Kemudian Dia bakal muncul menu Kayak menu File yang ada disini Nanti aku bakalan pilih refresh Untuk nge-refresh laptop aku ini Disini aku bakalan pilih refresh Oke setelah ke-refresh Aku bakalan klik di keyboard aku F5 F5 ya F5 Nah kalau udah di klik Dia bakalan ke-refresh gitu nih Kayak gini teman-teman Tadang Oke thanks for watching my video ya teman-teman Jangan lupa untuk like Comment, share, dan subscribe channel aku See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video ya teman-teman